PEMBICARA 1 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 Artinya begini saudara Yang awalnya bumi itu dia berputar pada polosnya itu 24 jam Seperti jam kita di seluruh dunia 24 jam dia berputar Ternyata mengagetkan pada tanggal 22 Juni 2022 Semakin lagi mereka mengeluarkan bukti-bukti terbaru para ahli Lewat laboratorium fisika di sana Inggris bahwa Kurang dari 24 jam itu Buminya sudah berputar satu polos saudara Maksudnya begini Sebelum 24 jam yang biasanya harus putar 24 jam Itu dia menghabiskan putaran dalam satu polos Hanya 22 jam saudara Kurang berapa jam? Nah pada normalnya bumi dia berputar pada polosnya 24 jam Dalam hitungan mili detik 1,59 mili detik Tapi mereka kaget Hari-hari ini bumi berputar lebih cepat dari yang sebenarnya Sampai kurang dari 24 jam sudah 22 jam saja Buminya menyelesaikan putaran dalam 1,59 mili detik Kemudian saya temukan lagi hal yang sama dari orang berbeda Namanya Leonid Soto Seorang ilmuwan yang berasal dari Astronomical Institute Moscow Dia dapatkan yang sama Bahwa percepatan rotasi bumi ini lebih cepat Sebelum 24 jam Lebih dari 24 jam Nah disini saya mau kasih tau saudara begini Bahwa apa yang dikatakan firman itu tidak pernah salah Amin Saudara sadar ataupun tidak sadar Saudara sedang kita dibawa secara pasal Di dalam waktu percepatan Tuhan Nah ini yang menjadi pesannya bagi gereja Tuhan Kalau ketom tinggal tangkap pilih Saudara saya akan ketinggalan di belakang sana Nanti hari Tuhan semuanya muncul ke tomba bingung Ih Semuanya Tuhan Tuhan sahabatmu sudah belum siap Sekiranya masih lama Ini yang nanti kita akan alami saudara Ya Kalau kita sebagai umat Tuhan Tidak peka dengan situasi alam Ya Kita tidak mengerti firman Tuhan Bahwa ini Tuhan sedang putar waktu cepat Dari cepat dari sebelumnya Yang harusnya 24 jam Sekarang putaran hanya 22 jam Jadi satu hari saudara Yang ketom bilang 24 jam Itu sebenarnya sudah 22 jam saja Yang sekarang tiap hari saya dan saudara sedang hidup ini Ketom bangun pagi Sampai malam jam 12 Pergantian hari lagi Ketom merasa 24 jam Tapi Para peneliti bilang Kita hanya menghabiskan kecil saja Eh setiap bangun pagi Khusus ibu tidak berbun Kutra pernah duduk di Ganti Tuhan Ayo perbun Respon segera Jangan tunda Cuma nanti Tapi biar sudah Tidak boleh begitu sudah Tapi kita harus Dengan hati yang peka Hati yang mau Rendah hati Mau ditegur Sama Tuhan Kalau Tuhan bilang ini salah Kau harus berupa Perbaiki diri kita Supaya apa? Kita mempercepat Area Percepatan waktu Tuhan Pada kedatangannya Ya Yang membuat Tuhan Dia sabar Hari itu Tuhan Turun-turun ke nanah Pasti banyak orang Yang belum bertolak Ya Jiwa-jiwa Makanya Tuhan bilang Cepat 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 Waktunya sedikit Kita buka Ya Ada di layar depan Ya Pemhutbah Sembilan ayat sebelas Bukan sebelas Ayat sembilan Oh saya hantar balik Penghutbah Penghutbah Sembilan ayat yang sembas Ya Itu terbalik ya Oke Saya baca Lagi Aku melihat di bawah matahari Bahwa kemenangan Kemenangan perlombaan Bukan untuk yang cepat Dan keunggulan perjuangan Bukan untuk yang kuat Juga roti Bukan untuk yang berhikmat Kekayaan Bukan untuk yang cerdas Dan karunia Bukan untuk yang cerdik Cendekian Karena waktu dan nasib Dialangi mereka semua Ya Oke Nah saudara lihat Hikmat Yang diberitakan oleh Raja Salom Oleh wang kitab Penghutbah Ya Bahwa inilah kehidupan Ya Bahwa yang menentukan Kehidupan kita Ya Kita berhasil Atau kita mengalami Kesialan Itu ditentukan oleh Waktu Betul Ih Siap cepat sekali Gaget Ih Soalnya cepat sekali Malam Ih Pada cepat sekali Ini sudah Sudah Ini bukan kebetulan Tapi waktu yang telah Ditentukan Tuhan Ya Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Kasih Sebagai gereja Tuhan Tentunya kita Tidak mau Terlena Ya Kita tidak boleh Terlena dengan Situasi Keadaan dunia Tuhan yang sibuk Dengan kerja Sepanjang hari Kita sibuk dengan dunia Walaupun benar Kita tinggal di dunia Saudara Tapi ingat Firman Tuhan bilang Di dunia ini Kita sementara Bapak Ibu Halo Jangan rasa nyaman Mau ketong tinggal Selama-lamanya Ingat bahwa Ini bukan tempat kita Sampai selama-lamanya Tidak Tuhan katakan Aku pulang Supaya aku menyediakan Rumah bagimu Supaya di mana Aku ada Engkau pun berada Bersama dengan aku Amin Siapa mau tinggal Di dunia lama-lama Eh Kalau mau pulang Ke sorga Ada yang mau tinggal Lama-lama di dunia Aduh Tuhan Saya mau tinggal Lama-lama di dunia Karena saya baru Rumah bahan Tuhan Ya Saya masih punya Rencana Tuh Siapa Anak-anak Besk Belum nikah Ada rumah tangga Sama umur panjang Tuhan Itu baik Tapi kita harus Mengerti bahwa Tempat saudara Dan saya ingat Alkitab bilang Ini perantara Pengembara Artinya kita hanya Pendatang Sementara Tuhan titikkan Ketong di dunia Untuk Masa Penghabisan Jadi saya Jadi saya dan saudara Hadir lahir Di dunia Karena Tuhan Punya Rencana Dan tujuan Bukan Tuhan Kasih ketong Tinggal di dunia Yang sudah Sampai Kau mati Tinggal Tidak Tuhan katakan Setiap Saya dan saudara Tuhan Sudah punya Rencana Dalam hidup kita Selama ketong Berumur Berapa tahun 20 tahun 30 tahun Sampai 50 60 70 80 Tuhan Kendaki Saudara Saya hidup Di tengah Tengah dunia Karena Tuhan Punya Tujuan Amin Dan tujuan Tuhan itu Adalah apa Kita Mengasihi Tuhan Kita berkarya Bagi Tuhan Kita membawa Jiwa-jiwa Supaya siap Masuk sama-sama Dengan kita Dalam kerajaan Sorga Ya Coba saudara Lihat Amsal Kita buka Amsal 3 Ayat 6 Dan buka 10 Ayat 2 Nah Pertanyaannya Adalah bagaimana Caranya Supaya saya Dan saudara Kita tidak Ketinggalan Pada masa Percepatan Tuhan Menjelang Hari Tuhan Yang dekat Ya Ini harus Kita siapkan Saudara Hidup kita Diri Pribadi Kita harus siap Karena Sewaktu-waktu Tuhan Dia datang Dia tidak akan Kasih tau Eh Bida Ya Keluarga Yoweni Keluarga Wambro Siap Besok Jam Kosong-kosong Kurang sedikit Nah Saya mau datang Tuhan tidak bilang Begitu Tuhan Yesus Dia bilang apa Bersiap Siagamah Bersiap Sedihamah Karena Waktunya Sudah Dekat Ya Tuhan tidak kasih tau Jamnya Tapi Tuhan Dia bilang Waktunya Sudah dekat Berjaga-jagalah Dan berdoa Supaya kamu Jangan jatuh Dalam percobaan Itu ayat-ayat Yang membuat Saudara Saya harus siap Ya Makanya Disini penting Bagaimana Cara Supaya kita Mulai Mempersiap Bahkan Sampai ke titik Di mana Alam ini Menyelamatkan Kita Kita Tuhan akan Minasa Saudara Ya Karena itu Penting sekali Bapak Ibu Jemaat Yang Tuhan Yesus Kasih Ini Kesempatan Untuk kita Merenungkan Ya Bahwa kita Ada di Era Akhir Saman Era Dimana Tidak Lama lagi Tuhan Kita Akan Datang Yang Menjadi Sebuah Tantangan Untuk kita Berijat Tuhan Hari ini Adalah Apakah Saya Dan Saudara Siap Untuk Menyambut Hari Tuhan Yang Seberapa Apakah Dalam Waktu Percepatan Tuhan Ini Kita Pekat Dan Kita Mau Melangkah Ke arah Tuhan Kita Mau Sampai Kesempatan Yang Allah Berikan Dimana Dia Sabar Tuhan Dan Saya Kita Mau Perbaiki Diri Kita Area 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 Kelemahan Itu Saudara Harus Perhatikan Kalau Kita Ditahu Kemarin Banyak Hal Yang Negatif Yang Merugikan Mari Ditahu Ini Kita Perbedi Selama Kita Hidup Dan Beri Kesempatan Oleh Tuhan Ya Harapan Saya Firmen Yang Kita Mendengar Setiap Hari Mengubah Hati Kita Saudara Amin Mengubah Pikiran Kita Mengubah Pribadi Kita Saudara Ya Ini penting Sekali Untuk Kita Renungkan Ya Tugas Saya Adalah Menyampaikan Bapak Ibu Tetapi Menjadi Keputusan Adalah Saudara Memlakukan Dengan Setia Kita Kita Berjalan Ingat Iblis Juga Tidak Diam Karena Iblis Sudah Tahu Ini Waktu Percepatan Tuhan Dia Mau Dalam Waktu Percepatan Ini Ketong Pasti Ketinggalan Itu Dia Tujuan Ketong Akan Terseret Kita Akan Ketinggalan Kita Tidak Akan Ikut Dalam Waktu Menggapai Dan Merespon Waktu Yang Cepat Ya Kenetik Bistar Certakan Apa Kita Tidak Dulu Di Situ Dengan Masalah Kita Tinggal Jalan Di Tempat Dengan Dosa Kita Membuat Dari Tahun Ke Tahun Tinggal Begitu Saja Kita Meratap Dengan Keadaan Kita Di Tengah Tengah Dunia Ini Ini Bisa Ketua Kita Seperti Ya Tapi Mari Sebagai Ambat Tuhan Saya Mengajak Kita Mari Kita Memandang Tuhan Ingat Bahwa Allah Memberikan Kepekan Untuk Saudara Dan Saya Untuk Menilai Akhir Sama Waktu Yang Semakin Cepat Jadi Ingat Saudara Bangun Ya Sudah Ada Di 22 jam Bukan 24 jam Ya Tuhan Dia sedang Memangkitkan Kita Ayo Lari Cepat Bergerak Stop Dengan Santai Santai Stop Dengan Lurusan Dunia Yang Menghabiskan Waktu Terbuang Tapi Hari ini Kita Menyiapkan Hidup Kita Ya Siapkan Meluarnya Kita Hari-hari Saya selalu Bicara Tuhan Kalau Suami Belum Siap Istri Yang Harus Tuhan Amin Tuhan Ya Bagaimana Caranya Supaya Kita Sungguh Sungguh Mau Mengikuti Waktu Percepatan Tuhan Ini Dengan Baik Yang Pertama Saudara Lihat Kita Siapkan Tadi Pembacaan Amsal 3 Ayat 6 Dan Pembacaan Kedua Lukas 10 Ayat 2 Mulailah Bergerak Mengikuti Arahan Tuhan Ini Yang Pertama Kita Harus Lakukan Saudara Mau Tidak Mau Siap Tidak Siap Dengar Saya Tugas Untuk Sampaikan Saudara Karena Tuhan Tanya Sayang Oh Suka Setahun Buat Jemaat Saudara Tuhan Tinggal Saudara Dan Saya Mau Melakukan Itu Saja Coba Kita Lihat Amsal 3 6 Dan 10 Ayat 2 Amsal 3 6 Kita Baca Sama Sama 1 2 3 Aku Ilam Dalam Segala Lakumu Maka Ia Akan Meluruskan Jalan Kata Aku Ilam Dia Ya Ini Penting Kalau Kita Merasa Kalau Kita Sedang Masuk Dalam Waktu Cepatan Tuhan Saudara Masa Menjelang Kedatangan Tuhan Saya Saudara Perlu Mulai Bergerak Mengikuti Arahan Tuhan Saudara Coba Coba Hidup Hidup Jalan Sendiri Tanpa Tuhan Jangan Saudara Saudara Kan Terleger Jauh Kayak Tadi Orang Orang Saudara Di depan Sana Menyambut Kedatang Ketua Masih Di belakang Sana Saudara Ya Nanti Tuhan Datang Ketua Makan Menangis Saudara Saudara Dan katakan Tuhan Satu Nyesal Tuhan Ampun Dikasih Kesempatan Lagi Tuhan Kasih Waktu Saya Sedikit Lagi Tuhan Tuhan Mereka Mereka Tuhan Mereka Mereka Siapkan Minyak Dalam Buli 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 Beli Tuhan Menyala Mereka Harus Jaga Api Tidak Boleh Padah Jadi Mereka Mereka Tunggu Di Muka Bulu Sampai Mereka Tertidur Yang Lima Bodoh Lima Wanita Bodoh Sama Mereka Punya Belita Tuhan Nyala tapi mereka tidak siapkan Minyak dalam muli-muli Mereka juga tertimu Sampai waktunya tiba Dikatakan Alkitab Lima wanita bodoh Karena mereka pelita sudah padam Ketika mereka Kaget begini Mempelai datang seluruh Pintu gerbang di muka saudara Mereka mulai baca Minyak mana Minyak habis Tokoh-tokoh setutup semua Mereka menangis dan mulai merata Tunggu dulu Kasih kesempatan buat kami Tapi apa Raja dia kesenggaraan Ketika dia masuk ke rumah dia katakan Maaf Kesempatan sudah tidak ada Lima wanita yang di jahsara Mereka masuk di dalam kebahagiaan Kenapa Minyak mereka siapkan Pelita mereka tidak pernah padam Ini yang kita maksudkan Dalam hidup Kristen kita Tuhan yang lihat Tuhan yang akan cek Satu-satu ini Pelita semulai Reduk Oh ini api masih besar Oh ini minyak Sudah mulai kering Ya Saudara dan saya Harus peka Dengan firman Tuhan Dengan suara Tuhan Makanya kita perlu ikut Arah Tuhan Kita harus mengakui Allah Dalam setiap tingkah Laku hidup Saudara dan saya Dari ketemu Bangun pagi Sampai malam ketemu Tutup mata tidur Saudara Perlu sekali kita Mengandalkan Tuhan Amin Jangan coba-coba Kuang banyak Sehat Kuang Ganteng Cantik Jadi Oh Semua itu akan tinggal di luar Yang Tuhan lihat Adalah rohani kita Yang tetap hidup Api Hidup Di dalam Firman Tuhan Saudara Saya harus menjaga Hidup rohani Imanmu Kepada Tuhan Tapi hidup Menyala di hadapan Tuhan Ini penting Ya Apakah cukup beribadah Hari minggu Saudara Banyak orang Kristen Makanya dikatakan Yeheskir itu Saudara perhatikan Nubuatan Yeheskir Dia katakan Di luar itu Teher Sama seperti orang Kristen Yang rajin pergi Ibadah Dia berikan Persembahan Tetapi Di dalamnya Tulang belulang Artinya Peruhnya mati Saudara Makanya jangan heran Banyak orang Kristen Tapi Tidak bertombak Banyak orang ke gereja Tapi hidupnya Lima tahun dulu Sampai yang Masuk 2004 Tidak bertombak Kenapa Rohaninya padang Artinya tadi Sudah tidak ada Yang ada hanya Fisik Badani Yang akan Farni Saudara Tiap minggu Pergi Ya Natal pergi Pasca ibadah Bawa persembahan Itu semua Akan Farni Mari minta Tuhan Pegang tangan kita Kadang kita tidak Mengerti Saudara Tuhan hari ini Saya harus Lakukan apa Minggu ini Harus saya Lakukan apa Kadang kita tidak Mengerti Tapi kita Kita akui Dia dalam Setiap Setiap hari Tuhan yang akan Menghubungkan Saudara dan saya Dia akan Menuntun Saya Dia akan Mengerti Pengertian Supaya kita Mampu Menghadapi Setiap hari Dengan Pertolongan Tuhan Apa yang harus Kita lakukan Sejati Adalah Mempersembahkan Hati dan hidup Yang berbohan Kepada Tuhan Ini yang namanya Ibadah Sejati Ya Coba tanya Kini kanan Kok ibadah Jadi di mana Tapi kok Berohan Di mana Hidup Sekalian cek Siapa yang tutup mata Tampar Dia di sampah Ini cuaca bagus Ini ya Jangan ada yang tidur Ini bisa Bagi tepas besar Tidur 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 Ya Tapi kalau Bosin orang Kita bisa duduk Lima jam Cerita orang Seru sekali Kalau dengar Firman Terkadang Bosan Tidak ada Di sini ya Amin Puji Tuhan Saudara Angsar bilang Kita harus Mengakui Tuhan Aku Dia Kita punya Andalan Tuhannya Tuhan Saudara Setiap kita Membuat apa Aduh Salahnya Tuhan Eh saya mau berdoa dulu Tanya Tuhan Apa yang harus Saya putuskan Sebelum saya Mau melakukan Apapun Saya berdoa Tuhan Tolong Itu yang namanya Akui Tuhan Ya Akui di dalam Seluruh Kehidupan Kita Ya Ini penting Senari Coba kita lihat Di dalam Lukas 10 Ayat 2 Pembacaan kedua Lukas 10 Ayat 2 Saudara lihat Di layar saya Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Katanya kepada mereka Tua yang memang banyak Tetapi pekerjaan sedikit Tapi itu Minta kepada Tuhan Yang mempunyai tuwayan Supaya Dia mengirimkan pekerjaan Pekerjaan Untuk Tuwayan Saudara Ini yang namanya Kenapa Tuhan Kasih percepat waktu Ya Dimana hari ini Tua yang sudah siap Dipanen Tapi pekerjanya sedikit Banyak hari ini Jiwa-jiwa yang mengangkat tangan Saudara Masa waktu percepatan Allah Allah tidak mau Ada satu Jiwa Yang binasa Sekarang saudara Mulai lihat Pergerakan Allah Dimana-mana Orang dibaptis 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 Percaya Yesus Percaya Yesus Mereka mengangkat tangan Minta dibaptis Mereka minta diajar Mengenal Yesus Mereka mau Dengar firman Tuhan Tetapi Banyak orang Krisen yang hari ini Sulama Tidur Halo Banyak ketuk yang jadi Krisen lama Sulit Tidur Ketuk santai Ketuk seselamat Jadi Ketuk tidur Ya Padahal saudara Melihat Kalau pakai maka Tuhan Jangan ketuk Jadi anak-anak Tuhan Yang melawan Dengan suara Tuhan Ya Saya percaya Kita semua Banyak yang Tuhan Bicara untuk kita Setiap hari Saudara baru Tidur Tuhan mulai Bicara Dengan firman Saudara Baca ayat Itu firman Untuk kita Mendengar Dan lakukan Tuhan Katakan Siapa yang Mau bergerak Dengan percepatan Waktu Tuhan Supaya tidak Ketinggalan Dia juga harus Bergerak Saudara Dengar arahan Tuhan Ya Kalau firman Kalau firman Katakan Jangan Main-main Dengan Waktu Ini Waktu Percepatan Sedikit lagi Hari Kedatangan Tuhan Jangan Ketuk Santai Saudara Kalau Tuhan Bila tinggalkan Bosa Tidak Mari Ketuk Kejar Kepudusan Amin Ya Hari-hari Ini orang Sedang Berbong Berbong Saudara Orang Baru Kenal Yesus Mereka Dengar Tentang Yesus Mereka Hari ini Berjuang Untuk Iman Mereka Mereka Memangis Siap Mereka Baca Kita Mereka Tidak Nidur Saudara Mereka Mereka Rindu Dan Havus Mereka Berdoa Setiap Mereka Memuji Tuhan Sampai Tidak Kena Lelah Saudara Bagaimana Dengan Kita Orang Kristen Sudah Lama Tuhan Yesus Apakah Kita Malas Malas Mengik Tuhan Ya Kita Malas Baca Kita Malas Memuji Menyembah Tuhan Kristen Itu Sebagai Agama Kulit Saja Yang Kelihatan Tetap Dalam Hati Dan Hidup Pribadi Kita Tidak Nampak Bahwa Kita Adalah Anak Anak Tuhan Yang Mengikuti Suara Dan Arahan Kerintah Tuhan Ya Ini penting Sekali Bapak Saudara Lihat Dia Dianus Dikatakan Dalam Ayat Ini Bagaimana Menggambarkan Bahwa Pembaca Ya Dan Penuai Hasil Panen Gaduk Susu Menyusu Maksudnya Begini Saudara Baru Tanam Sudah Panen Baru Tanam Makin Sudah Panen Mereka Susu Menyusu Mereka Ambil Batu Mereka Taruh Ambil Lagi Batu Yang Baru Isi Penuh Lagi Saudara Tidak Ada Israhan Mereka Rindu Kenal Tuhan Yesus Mereka Bergotong Royong Mereka Cari Pendeta Mereka Cari Gerija Untuk Dibaptis Mereka Mau Diajar Oleh Sama Ini Tuhan Katakan Cepat Waktu Sudah Singkat Tuhan Curahkan Penglihan Besar Besar Tuhan Curahkan Kuasanya Supaya Orang Mengalami Pertobatan Tetapi Yang Sangat Menyedihkan Orang Orang Yang Sudah Kristen Orang Yang Sudah Terima Yesus Api Mulai Banyak Kita Menjadi Orang Kristen Lama Tapi Kadang Tidak Mengandalkan Tuhan Kita Sudah Tau Firman Tapi Kita Tidak Hidup Dalam Firman Ini Banyak Terjadi Ya Orang Kristen Kalau Baku Argumen Kitab Sudah Pendeta Kalah Saya Lihat Banyak Kalau Orang Di Youtube Apalagi Membahas Soal Agama Pendeta Mulai Ayat Ayat Ini Berkata Ini Betul Tapi Kau Lihat Ayat Ini Bintang Tapi Ketika Kita Membaca Tidak Ada Etika Sebagai Anak Tuhan Semua Sombong Sejarah Agar Budi Tuhan Sedih Sudah Harusnya Firman Itu Kita Hidupi Dalam Hidup Kita Amin Bukan Untuk Mengisi Otak Dan Sudah 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 Tahu Orang Faris Orang Faris Itu Orang Yang Kenal Firman Tuhan Ini Baca Dari kulit Depan Sampai Kulit Belakang Sudah Sudah Tuhan Apa Tapi Kenapa Tuhan Membuncuki Mereka Karena Mereka Tidak Menjadi Pelaku Firman Itu Dari Tapi Tuhan Mengasihi Kata Kita Orang Yang Bodoh Secara Manusia Tetapi Ketika Dia Ambil Firman Meresak Dalam Hidupnya Tuhan 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 Dia Orang Orang Yang Mengalami Berkat Tuhan Amin Ya Jadi Saudara Dan Saya Harus Melangkah Bergerak Mengikuti Arah Tuhan Hari Kalau Saudara Dengan Suara Tuhan Lewat Fima Lewat Khotba Saudara Berdoa Dan Tuhan Mulai Bicara Untuk Saudara Dengar Dan Arti Tuhan Bukan Lain Kalau Tuhan Memberikan Sebuah Pegenapan Janji Keselamatan Saudara Tuhan Seperti Bila Ayo Cepat Jangan Ternambah Cepat Jangan Tidup Terlalu Mati He Bangun Berdoa Ayo Cepat Ikut Pergerakan Tuhan Jangan Sampai Terjadi Sesuatu Di Kota Kita Berdoa Kumpul Mama Kumpul Nenek Tete Anak Berdoa Berdoa Saudara Tapi Ini Masa Tenang Tuhan Berikan Tentu Kita Membawa Hidup Sungguh Dekat Dengan Tuhan Supaya Kita Dimampukan Untuk Mengikuti Arahan Tuhan Saudara Kalau Ketau Jauh Dari Tuhan Bagaimana Saudara Saya Bisa Dengan Tuhan Bisa Tidak Bisa Ya Kalau Kita Tidak Pernah Berdoa Berdoa Hanya Bangun Tidur Mau Tidur Mau Makan Saudara Bagaimana Kita Mempeka Dengan Soalan Tuhan Kita Jarang Baca Bagaimana Kita Tahu Isi Hati Tuhan Untuk Kita Ya Makanya Kita Perlu Hati Diri Untuk Bergerak Menginguti Arahan Tuhan Jangan Dia Ditempat Saudara Seperti Wanita Boroh Yang Tadi Digambarkan Masuk Tau Minyak Terada Baru Masuk Tidur Tunggu Dibuka Pintu Dia Begini Saja Saudara Pada Waktunya Tiba Sanggakala Berbunyi Saudara Banyak Yang Akan Binasa Ya Alkitab Katakan Apa Anak Manusia Datang Seperti Pencuri Ya Artinya Apa Tidak Pernah Diketahui Tidak Mungkin Tidak 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 Anak Anak Buda Mungkin Lagi Mereka Di Cafe Main HP Itu Waktunya Tuhan Datang Siapa Yang Tau Waktu Ini Akan Semakin Sedikit Satu Hari Jumlah Yang Akan Semakin Sedikit Tuhan Mau kasih Tahu Sebenarnya Untuk Saudara Saya Bawa Hei Anak Anak Manusia Waktunya Sedikit Ya Ayo Mantapkan Kakimu Siapkan Hatimu Keluarga Untuk Hidup Di Dalam Arahan Tuhan Mulai Bergerak Dengan Suara Tuhan Tuhan Bilang Duduk Berdoa Mau Sibuk Sibuk Saudara Tahu Barang Barang Duduk Berdoa Amin Saya Umar Beberapa Harap Berdoa Kami Masih Sibuk Saya Disibuk Dapur Oma Suka Suara Nona Tuhan 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 Sabar Sabar Kumpulkan Piring Piring Sudara Malam Tadi Malam Ya Piring Kota Fulsa Masuk Hati Mau Kerja Piring Dulu Baru Doa Tapi Oma Kasih Buang Suara Saya Bereskan Piring Dulu Tapi Waktu Saya Bereskan Dulu Jangan Sampai Terlambat Gara Gara Barang Seperi Dunia Kok Ketijaran Saya Langsung Takut Sudara Saya Takut Sudara Makanya Selama Ada Kesempatan Tuhan Kasih Arahan Untuk Sudara Saya Kasih Sinyal Di Hati Kepala Ingat Berdoa Jangan Sudara Tunda Itu Maksud Tuhan Membicara Sesuatu Untuk Saudara Saya Amin Ya Keluarga Sibu Mama Bapak Ingatkan Ayo Kasih Yang Main HP Tahu HP Yang Main Game Tahu Game Mama Tahu Kapan Kau Datang Kedatangan Tuhan Bagi Orang Orang Yang Tidak Siap Itu Seperti Orang Yang Digambarkan Dalam Kitab Matius Seperti Perempuan Yang Sakit Persalingan Tiba Tiba Ya Atau Bukan Orang Di ladang Kerja Sama Sama Kayak Gini Eh Saya Sudara Sama Dimana Sudah Tidak Ada Masa Kedatangan Tuhan Seperti Itu Sudah Sampai Ketong Hari Minggu Ibadah Ketong Buka Mata Kenapa Drang Teramai Eh Om Dia Sudah Teramai Drang Dia Jatuh Sendiri Yang Tadi Tak Tidak 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 Langsung Ini Maka Tinggal Di Bangun Saya Pintah Untuk Tuhan Yang Penting Adalah Bagaimana Saya Sudah Bergerak Dengan Marahan Tuhan Amin Siap Jumat 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 Aduh Mungkin Aku belum Makan Kan Akan Terus Tergilas Dalam Waktu Percepatan Tuhan Yang Tidak Terasa Ya Makanya Penting Untuk Kita Mulai Bergerak Dengan Tuhan Sudah Ya Jangan Biarkan Ip Sepak Ip Besar Buat Tentang Santai Tentang Hanya Fokus Kerja Untuk Dunia Untuk Kebutuhan Hari-hari Sebenarnya Ya Atau Belum Lagi Ada Masalah Dalam Rumah Tangga Dalam Warga Terus Sibuk Terus Barang Itu Sampai Ketemu Tuhan Mau Kasih Waktu Kita Mau Dekat Dengan Dia Jangan Biarkan Waktu Terbuang Sudah Waktu Yang Sisa 22 Jantan Dikata Peneliti Ya Jangan Main Main Dengan Waktu Sudah Kesempatan Itu Sangat Berhak Karena Dan itu Mari Kita Bergerak Mengikuti Arahan Tuhan Tuhan Tentang Tari Dan Firmanya Dalam Lukas Sari Bahwa Hari Ini Penuayan Sudah Banyak Ya Saudara Tuhan Sedang Menjama Hati Setiap Orang Tapi Kadang Tuhan 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 Lupa Tolong Orang Lain Untuk Mengenali Yesus Karena Tuhan Tuhan Bila Apa Ketika Tuhan Mau Kasih Waktu Percepatan Ini Supaya Jangan Ada Orang Minasah Kita Harus Bergerak Tuhan Saudara Ya Tuhan Sudah Lari Atau Masih Jalan Lagi Lagi Saudara Kita Mau Bergerak Dengan Tuhan Kita Bukan Tergilah Saudara Kita Itu Berdua Tapi Kalau Bunga Tidur Mantap Apalagi Cerita Itu Senang Tuhan Tuhan Tidur Terus Tidur Terus Apalagi Macam Mimpi Tidak Indah Sekarang Ya Hal-hal Kecil Bagaimana Kita Mau Menggapai Waktu Tuhan Yang Begitu Cepat Kalau Bangun Pagi Saya Ketong Malas Ya Bangun Pagi Itu Jam 12 Siang Nunggu Sarapan Makan Siang Ada Yang Bangun Pagi Itu Jam 12 Siang Ada Tuh Jadi Harusnya Sarapan Jam 8 Jam 7 Ini Sarapannya Jam 12 Ini Makan Siang Sampai Ya Ini penting Tuhan Bila Perbaiki Tuhan Bila Sabar Sabar Dengan Kita Kenapa Tuhan Datang Datang Juga Tapi Tuhan Bilang Apa Dia Sabar Menunggu Sabar Menunggu Siapa Serius Saudara Supaya Kita Betul Memurnikan Hati Dan Hidup Kita Ya Kalau Saat ini Kita Sungguh Setia Dengan Tuhan Tuhan Bilang Setia Setia Sebelum Saya Datang Koperbaiki Iman Amin Ya Kita Awalnya Suka Menggerutu Suka Bersumbun Sumbun Suka Marah Marah Ya Tabrak Batu Marah Batu Dapat Senggol Dari Apa Pintu Marah Pintu Goblo Kini Itu Terasalah Papa Kita Yang Jalan Tabrak Dia Tuhan Tuhan Dilan Apa Perbaiki Emosinya Perbaiki Dulu Karater Ya Bertopat Dulu Sungguh Sungguh Ya Imam Bapak Luar Dulu Bapak Luar Lupakan Akhirnya Mama Yang Pegang Kendari Ya Akhirnya Mama Mama Yang Harus Ambil Doa Dengan Keluarga Mama Mama Yang Kasih Ingat Jem Doa Mama Mama Yang Cepat Merespon Dibatul Tuhan Ya Jangan Berhenti Lakukan Itu Terus Ya Sampai Kita Melihat Bahwa Kita Kita Masuk Di Dalam Keselamatan Tuhan Ya Saudara Mari Kita Pulang Dan Renungkan Firmat Tuhan Ini Tuhan Yang Mau Dari Kita Mengalami Mari Kita Renungkan Kita Tunduk Kepala Kita Minta Tuhan Berikan Kita Hikmat Dan Kemampuan Untuk Menilai Segala Saman Ya Supaya Kita Semakin Pekal Kita Mengikuti Arahan Tuhan Waktu Kesempatan Yang Ada Kita Memperbaiki Diri Kita Semakin Berkenan Dan Dengordikan Dalam Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin Selanjutnya Pada Saat Bulan Tahun Pilihan Kita Di Bulan November Berupa Kelas Yang Dijual Seharga Rp 50.000 Jika Pintu Lalu Ada Bapak Ibu Yang Tidak Kebagian Hari ini Masih Disiapkan Bapak Ibu Dapat Mengenai Belakang Terima kasih Bapak Bapak Hari ini Semhayat Bapak Bagaimana? not態 Bagaimana? Terima kasih. 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 Terima kasih.